Karena kalau kita mupuk kita tabur di atas pelepah Jadi kalau pas posisinya kita ambil buah di terasan Itu pelepahnya dipotong baru disisun di dinding teras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya teman-teman Mudah-mudahan kabar kita selalu sehat Dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Amin Nah teman-teman hari ini saya akan mencoba memasuki ancaknya Pak Supriyadi ya Ini saya berada di blog E13 Hari ada yang merequest Pak Supri Cara panennya seperti apa disini katanya ya Jadi hari ini saya akan mencoba memasuki Melihat-lihat ancaknya dan cara panennya Pak Supriy disini Mudah-mudahan nanti yang merequest bisa tahu Seperti apa disini kerjanya Pak Supriy Oke teman-teman saya akan cari dulu Pak Supriyadi nya Teman-teman Nah teman-teman ini Pak Supriyadi Duh buahnya setiap pokok ini Pak Supri Tentu weh mantap buahnya buahnya nah disini yang dipanen minimal brondo 2 kan Pak Supri kalau di perusahaan lain itu biasanya mengikut BJR kalau BJR nya kami disini teman-teman itu BJR 13 nah ini sudahnya seperti ini teman-teman ya 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 suaranya mempung ya 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 selamat menikmati 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 subscribe dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman bisa menerima video terbaru dari kami disini saya kiri dulu akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati